Sampai dulu jam dulu-bukanya Masih apa-apa ya Satu Dua Tiga Terimakasih Halo Earth Selamat datang kembali dengan Saya dan Dia dan Dia dan Kita adalah Earth Maaf ya, dia masih tidak bisa lagi Little-little lah Little-little kan lah Nah udah lanjut lanjut topik apa nih Ini jadi kan tadi gue liat itu Avanza baru keluar Oh iya Avanza ya Gimana kalo kata lu nih Avanza kok ini kalo kita liat dari sektor headlamp Ini kenapa mirip kayak Vellfire Tahun 2012 ya Ah iya itu tuh kenapa di pusahain gini kan Kaya Vellfire Terus kalo Avanza sendiri Kalo Xenia nya keluar juga? Xenia nya keluar juga beda pamper doang Tarikan di sampingnya Voklame nya Voklame kan dia coakannya gini ke Avanza Kalo Xenia nyabertnya ke atas Sebenernya sih selalu gitu ya Semenjak yang facelift kedua tuh ya Semenjak facelift kedua bedanya di pamper doang Oh gitu Kecuali yang pertama tuh purchase Tapi kalo ngeliat bentuknya sih Ini sepertinya kayaknya minor change ya Sebenernya sih kalo kata gua ya Udah punya Avanza yang sebelumnya Beli fender ke mesin Udah, dance it gitu Karena lampu belakang tuh sama Cuma ditambahin Bagasinya ditambahin lampu lagi Berarti kalo dari segi kita Andai ada bengkel, enak banget nih Bisa facelift begini Headlamp, kap mesin Bumper dan fender Sisanya sama semua Sama Dan gua yang rada Sang sini ya Ini nih Tekukan ini tuh sebenernya rada mirip loh Gatau nih Mungkin lebih panjang Iya Kayaknya kalo fender dirubah dikit Udah deh Cukup deh Kayaknya ya Tapi ini sih Totally mirip banget sama Velfire sih bro Mirip banget Ini mirip banget sih Ini kalo gua boleh tanya Menurut lu Ini kita belum tau nih Harganya berapa kan Rilisnya kan Iya Kalo buat lu lupa ada Lu harganya berapa Dengan produk seperti ini Sebuah Kan kita kan sedikit mereview ya Maksudnya ini Selera pasar di Indonesia gimana Ya coba kita Wakilin kita bertiga Kalo lu sendiri Berapa Evan berapa Kalo menurut gua Ini kan berarti yang kita lihat kan Yang tipe Veloz ya Yang main tinggi ya Kalo gua mentok Gua berani beli ini mobil 230-an sih 230-an sih 230-an 230 lo Ya Lu? Gua 200 juta pas lah 200 juta Hmm Kalo gua sih sebenernya gini Kalo ngeliat dari pertimbangan Yang sebelum-sebelumnya itu kan Harga udah mirip seperti Honda Jazz ya Honda Jazz ya Itu di angka 230-240 ya Kalo ngeliat begini Ya Berani gini Soalnya berani dan Tidak berani sih Kalo saya berani 240-250 masih oke lah 240-250 masih oke Kalo ngeliat Headlampnya udah seperti ini Cuman Kalo interior Kita kan masih belum tau nih Interior ada nih Lu punya nih Lu punya nih Ada di gambar nih Jadi dia tuh suka Menganalisis mobil baru Iya Gak tau kenapa dia suka Terus interiornya tuh Gak terlalu banyak berubah gitu loh Menurut gua interiornya cuma beda di AC AC nya udah digital Sama dari ini Ya bedain tuh di tengah Head unitnya Multimedia nya jadi satu gini Kesannya sama Sebenernya kayak jadi satu Tapi tuh sebenernya ini tuh Plastik hitam doang Oh gitu AC emang jadi-jadi Digital kan Sebenernya tuh Tengahnya tuh jadi plastik doang Terus itu lu bang apa itu Yang panjang ini Ini panjangnya sebenernya Dari apaan salah dulu udah ada tuh Buat tempat kartu Oh asiii Cuman gini Lu tau kan ada head unit Head unit Yang kayak di Pajero Apa tuh yang udah segede kaban tuh Oh yang android Sekarangnya Filming itu bakal keluar sih disini nih Karena bisa gede banget nih Kalo itu dimasukin sih keren sih Berarti kisaran di 10 inch 10-13 kali ya Gak tau sih 10-13 nya Mungkin laptop ini kali ya Tapi kan ini kan Avanza bro Avanza kan dulu mobil untuk Istilahnya Rakyat ya Soalnya seinget gua dulu tuh Jaman dulu gua masih SD ya Dia keluar 2003 ya kalo soalnya Itu tuh 60 juta kalo soalnya 60 juta ya 80 juta kali 80 juta 80 juta dan itu dibilangnya Emang buat mobil rakyat kan Ya Nah terus tuh makin kesini makin kesini Makin mahal makin mahal Maksud gua Kenapa dia nambah harga terus Oke lah emang mungkin cost produksinya Makin tinggi kan Cost produksinya makin tinggi Cuman Kalo harganya udah lebih dari Honda aja sih Gua gak sih Ini kan kita baru bicara secara media kan Kita liat kan di Google Kita save-in gambar gitu Ini kalo yang gua penasaran Gua pengen tau dulu nih Bahan dashboard dia apa Kalo kayak Vios itu kan Dulunya yang plastik ABS Dia turun Ya kan Turun lagi Sampai akhirnya Sekarang tuh yang model kayak di kulit gitu loh Iya iya Nah itu kan maksudnya Kalo secara dari bentuk Look materialnya sendiri kan keren sih Cuman kan kalo secara ketahanan Saya rasa kayaknya sih lebih Kurang bagus dari yang lama loh Iya iya Makanya kan berarti kan kita Oke lah kalo tadi udah di angka 200-250 Yang seperti tadi kita-kita bilang Kayaknya kita harus survei sih bro Nanti Mungkin nanti kita langsung Adain mobilnya Boleh 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 Kita review Oke Nah terus nih Kalo buat Lihat belakangnya nih Finn ya Nih tuh Gitu doang Jadi Gila ya kayak tambahan lampu tengah doang ya Ini masih sama terus kayaknya Cuman diganti uang lampunya gitu Iya berarti benar ini Ini minor change Ini minor change Ini minor change Bukan jadi all new ya sebenernya Bukan jadi all new sih Ini masih cuman kayak Ibarat kan Kalo bahasa zaman dulu Ngomong convert ya Convert body ya Kayak Bangsa karoseri gitu Kita bisa bilang Avanza Kita ganti lampu ke Velfire Dimasukin Mirip-mirip gitu Terus di retrofit gitu Retrofit Ya Terus produk massal Dan mungkin lahir begini Cuman Kalo ngeliat fitur mah mungkin pasti Lebih bagus dong Nambah Nambah Liatan dari antena doang aja udah ini Udah syafin ya Kan hue Kan hue Berarti kalo menurut gue sih Berarti lebih parah daripada Brio ya Brio dibuat all new Seenggaknya pantatnya baru Ya Ini dibuat all new Tapi all new Brio tuh hampir berubah semua loh Semua Hampir semua Ampir major Ini lebih kurang Ini nih Kalo saya liat Paling sekitar 30-40% ya Kalo Brio itu udah senyentuh Di atas 50% Dia berubah Termasuk hatchback kan gede tuh Poinnya kalo misalkan Kita liat teori merubah mobil gitu kan Itu sih Dan udah ada juga ternyata nih Yang edit jadi taksi Vaksinya Oke Oke Wah gini aja Biar tambah seru gimana nih Kan kita-kita kan Hobi kan modifikasi mobil Kita ada bengkel Ya kan Ini gimana kalo Challenge lagi aja gimana Mau challenge apalagi Vin Harus banget challenge mulu nih Nah Udah cukup challenge ke orang ini aja Jangan lihat Ini gak pernah challenge loh Lu gak pernah challenge kan Makanya Gua mau coba lagi nih Ini challenge aja Kalo menyambung-nyambungan dengan era Sekarang lagi era digital modification Digimods Ya Nah gimana Lu bisa photoshop Lu bisa photoshop Gua pun bisa photoshop Kita ada software semua bro Di laptop ini Ya kan Gimana kalo kita sekarang Aduh aja Kalo Kalian semua Punya Avanza Entah mau basic Avanza atau Xenia Atau Veloz atau apalah Tipe itu semua terserang Pokoknya mau dibentuk seperti apa gitu Karena gua gak kemakan merek Gua ambil Xenia Hmm Kalo gua kan liat emblem itu lebih bagus Toyota Gua Toyota deh Avanza Lu sendiri bikin gak? Lu bikin dong? Udah kalian dulu aja Nanti pokoknya kita battle aja gimana Ini Jadi saya nantanginnya satu Modifikasi Terserah mau kegunaannya untuk apa Pokoknya berbasikan Avanza Atau Xenia Terserah tuh Diexplore mau jadi apa Rodanam boleh? Terserah Mau roda 6 Roda 7 Roda 12 Terakhir terakhir ada berita Vios kan yang roda 3 Oh yang muter Yang muter Kalian semua pasti tau lah Nah Van tolongin gua Van Nadi kan gini nih Nah gitu tuh Ini banding depannya Ini supirnya Gitu 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 lah ya Tapi boleh juga sih Karena gini Kalo kita nge-review nih Avanza Kan mobilnya belum ada juga kan Gimana kalo kita Emang ngomongin modifnya aja deh Kanan kita Hmm Pokoknya Tolak ukurnya Tidak ada tolak ukur Terserah mau kegunaannya untuk apa Pokoknya harus Sekreatif mungkin Untuk berbasis Dari Avanza Terusnya nih ya Gimana deal? Jadi gak ada batas nih ya? Gak ada batas Terserah Tapi gua gak terima kalo gua gak dipilih Lu ya harus ikutan Yang nilai bagus apa gaknya? Ah iya Jadi gini aja deh Kalo gak gini deh Gimana? Gimana? Nanti tolong nih yang Pandang review Komen di bawah Yang paling bagus siapa nih? Evan? Gua Diki? Atau Alvin? Kalo lu pilih gua Gua beliin pulsa 50 ribu Mati lu Van Sumpah 100 orang berapa? Tapi jangan 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 juga Ya tiga orang deh Tiga orang pertama Yang milih gua Kalo yang milih gua Ntar Gua kasih diskon deh Diskon pincang sama dia? Gak diskon Jadi Gua mau diskon apa ya? Diskon baju lu kan jualan baju Jadi kita punya Team Earth baru Warna hitam Oh gua putih? Nah iya ini kan yang lama Oh iya Kok lu gak duluin sih? Gila yang bilang tuh Wah keren hitam ya Bukan sebenernya keren Kalo desain semua sama Cuma kegunaannya mungkin Kalo hitam itu Bisa menutupi Tubuh-tubuh yang Seperti saya dan Diki ini Kalo gua sebenernya Kalo gua kan Kan gua gendut nih Tadi pas itu Wah kalo hitam kayaknya Lebih kurus nih Sebenernya putih juga gak keliatan Gendut banget sih Cuman Kalo kayak kemaren kan Kita pas lagi bersebut Unrecarrance gitu Biar gak kotor Kalo hitam lebih gak kotor gitu kan Nah ini nih Udah ada Udah ready Udah ada di Instagram kita Artindustri Atau di Tokopedia nya Art atau konsep udah ada Bisa langsung DM ke Instagram Atau kontak Nomernya ada di Instagram semua Artindustri Ntar masukin di bawah sini ya Gak lah Sini aja lah Gak sini Disitu deh Sini Ini bajunya udah ada Harganya 150 ribu Katanya diskon kalo sama lu Nanti diskonnya Kontak gue aja Wah Waduh Oke Itu udah 150 bukan udah diskon 150 harga Ya sebenernya sih Gak untung banget Ya Diskon sih ya Itungannya Kalian kita jual murah banget sebenernya Cuman Yang penting Pada wakil lah Ya Oke Oke Berhubung sudah Saya Pokoknya Membatasi waktunya Adalah Setengah jam Deal? Deal Oke Saksikan terus di channel kami Jangan lupa subscribe Like Dan komen Karena Itu bantuan dari kalian Eh Vin, dia belum menutup dong Oh belum Oh salah, dia salah Saya padahal udah Pengennya sangat cepet Ben Tadi dia mulas Itu pengen ke WC Jadi mungkin dia bunuh-bunuh bang WC Udah Daripada dia keluar dulu di sana Mending Dia dulu WC mungkin dia dulu kayak Ngeditnya Oke Lu jangan nyontek ya Lu jangan nyontek Lu gak akan Enang bro Oke Pokoknya Ini yang pertama Itu Michael Dickey Kedua itu Evan Dan terakhir itu saya Pastinya Oke Tetep terus Ingat 50 ribu See you Sebelum lanjutin nonton videonya Gue meminta kalian untuk Klik tombol subscribe Dan pencet tombol loncengnya Terima kasih Lenggera Outro Set sub indo by broth3rmax 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 terang set up gitu jadi bisa tetep bawa barang gitu di atas nah bagi kalian yang belum nonton video balon dia pecah udah aku nanti videonya ya tungguin aja terus gue bikin ini kan tadi lip split tersamping sama belakang di pusar cuman gak ke atas berarti basic nya kalau bumper tetep original bumper tetep ori oke sih krimus juga nih berarti stance banget ya emang dia ini suka stance dia oke udah lanjut lagi konsep kedua yaitu Evan kita liat ya pasti gue 50 ribu lu pede masih ya kok benyok-benyok gini Evan kan katanya bebas yang penting Avanza atau Xenia ya gue buat biar unyu-unyu gitu kan sejujurnya ini ini lebih tadi kan kita kan singgung-singgung masalah ini Avanza mirip banget Velfire sekarang ini lu taruh bumper Velfire disini ini kan untuk menaikkan grade Avanza dari yang dulu mungkin entry levelnya untuk Toyota sekarang kan jadi high class sekelas Velfire setengah jam lu ngerjain ini gitu dan ini ngapain ada fin diesel di sini fin diesel dong itu uka-uka atau apaan lu ceritanya jadi dia yang nyetir gitu iya dia bawa Avanza Xenia oh iya sorry saya bukan gak pernah terikat oleh merek jadi saya pakai lu itu di plat nomernya tulisan AMS apa artinya? AMS itu Mitsubishi gue tau banget Mitsubishi itu AMS itu Avanza Motorsport oooooh terus dia tulisannya memang untuk sengaja lu balik gitu tulisannya ya sebenernya itu koto kebalik gue nyetokin nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge let's get ada berapa tumbuk ini itu kita menggunakan tiga lapis karena di konsep ini jdm itu damn low jdm itu damn low root scraper kali lu kalo liat sasisnya lebih turun daripada ini ini radiusnya kebawah lu Avanza ada garden belakang pak gak bisa ya pokoknya ini konsep gue beginilah oke gue punya sini ya gue mau begini oke gue penasaran yang Alvin dimana sih aduh lu udah masukin sini kan tadi ya mencium-cium aroma apa lu tadi nge-safenya disini lu save disini ya mana sih Alvin 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 mana nih Alvin Alvin astaga naga ini bikinnya gue berapa tahun ben lu kira ini tahun 3 ribu anjir jadi lu harapan lu akan lu jadi Tony Stark gitu ya sejujurnya sih merasakan banget sih gimana ya jiwa-jiwanya tuh sudah mirip sih sebenernya sih bro itu brewoknya dibikin dulu aja bro ini perasaan muka ini Alvin itu Tony Stark lagi muda sih sebenernya ga percaya anjir nah sekarang katanya kan gue yang tadi bilang ke lu pada boleh modifikasi cuma harus bisa think out of the box kita ini mengeksplore semaksimal mungkin mau lu tujuannya untuk 2 tahun ke depan kan 100 tahun ke depan pun kalo belum kiamat juga silahkan lu ga liat film 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 kartun jaman sekarang Autobot Decepticon Transformer bro makanya kalo ngeliat teknologi jaman sekarang kita coba bayangkan jaman dulu kartun-kartun aneh kan maksudnya gambar-gambarnya masih kurang baik ya seperti sekarang jaman itu terus bergerak kan yang tadi seperti gue bilang modifikasi terserah out of the box ya of course lu ngapain capek-capek nge-style gitu ini Avanza dengan harga segitu standar aja udah oke menurut gue 250 juta 230 juta yang tadi dulu kita-kita pada daram bukan itu ga usah dimodif gimana caranya kita mikir future ya dong mikir future kalo andai katapun sampe ada karosere robot gitu karosere robot ya mungkin bisa kita gatau karena seenggahnya ini modif pak ini gua kalo ada kesempatan untuk memodif Transformer ada ilmu ada yang memadahi gitu kan bro sebenernya gini ini bisa dibikin cuman kayaknya berapa M kali gitu ya kan kita gatau bro makanya kan gua juga kasih nama Ertobot bro Toyota robot Toyota robot dan seperti oh ini Tobot tuh gua pikir tadi pulisanat poh Tobat wey jangan bro wah ini karena kita menolak Tobat ya menolak Tobat ya pokoknya salam ya gitu lah pokoknya salam tembak dan berarti yang dipake dari Avanza ini hanya ban dan bagian depannya doang oh ini kan ceritanya pintunya ini kagak lu ga ngeliat mobil-mobil Transformer ini fender nih fender fender itu ban ada semua ini fender belakang disini udah tak rakit semua bener ini tapi dia ngedita enak banget gak sih ini ini lu gambar sendiri tadi kokotnya enggak makanya tadi sebenernya setengah jam gua kebanyakannya sih nonton Youtube si akampet lu lupanya pada kotakotik-kotakotik ngapain gitu dikerjain kita dikerjain ini makanya tadi banyak nonton Youtube dengerin lagu aja nyantai gua nanti sampe ngopi gua berarti yang dia kerja cuman cuman nge-corruption gua yakin lebih lama dia gak di mukanya si Tony Starks jadi dia lu liat deh warna kulitnya udah hampir gak kaya udah hampir sama soalnya dia paling rapih di muka sebenernya berarti kita komentari mukanya saja abang-abang mobilnya tapi gak tau nih lu lebih suka udah di edit gini apa Tony Starks sih sebenernya itu lu gak gini kalo liat gini jadinya Tony Starks ngapain imut-imut gitu ya lu liat lah ini cocok banget sih gua butuh kayaknya si manjangin ini kayaknya keren banget sih lu capek kali ngambanginnya gua nyukur mulu ya mungkin kalau Tony Starks begini ini bentuknya hat ya bukan? gini lu gak ini nanti gak gini dia bulet gitu aduh-aduh tapi gimana lu liat kan editan gua terima dong yaudah gini aja deh tolong jangan lupa di komen lu gak usah lu gak usah sok-sokan mau nyogok lu ya nyogok gua cuma mengapresiasi orang jadi intinya pilih dari tiga ini Evan, Diki, atau Alvin yang menurut kalian yang paling bagus komen di bawah ya oke thank you oke kayaknya segini dulu deh jadi jadi intinya gimana ini sih inspirasi kita aja kalo punya apaan saat padu atas ini padu ya kita mau begini kalo gua sih yang tadi kalo dia mau jadi robot biarkan saja oke cukup sekian videonya see you guys see you guys in the next video video adios 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 adios